Halo semuanya, welcome to my first IGTV yang tentang makan-makan Bisa jadi langsung aja kita ambil ini semua Nah seperti yang sudah kalian lihat semua disini adalah makanan snack import dari Cina atau Hongkong Ya gue gak tau sebenernya karena gue juga gak bisa baca Jadi ini gue sengaja pilihnya juga yang pedas-pedas Karena yang gue tau adalah pedasnya Indo sama pedasnya luar itu beda Jadi gue agak penasaran aja Jadi yang pertama gue bakalan makan yang ini dulu Ini kayak semacam apa ya? Mie instan Ini yang gue tau ya ini semacam kayak mie instan Nah terus ini tapi bihun Terus ini tuh pedas seperti biasa yang udah gue bilang, pedas Oke jadi ini ada bihunnya seperti yang gue udah bilang tadi Yang pertama ini kayaknya kitab asin deh Dari bentuknya sih ini kayaknya kitab asin Terus ini kayak sausnya, kalian tau kan kalo kesamjang itu kayak ada saus yang buat pedas-pedasnya Terus ini ada bumbu-bumbu sayur-sayur keringnya Ini sayur kering, nah kalo ini gue gak tau ini apa nih Ini kayak pangsit ya gitu deh, kayak something pangsit Or daging, dagingnya mereka gue gak paham Nah dua ini gue gak tau, tapi sih ini kayak apa ya, kayak 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 kacang deh ini Oh kacang beneran guys Kacang gila, gue jago juga ya Oke jadi ini udah dikasih air panas Terus gue juga bihunnya udah dikasih air panas Sekarang gue mau masukin bumbu Ini bumbu pertama yang menurut gue kayak micin Bener guys, ini kayak micin guys Dia kayak bubuk-bubuk kaldu warna oran gitu Terus bumbu cabenya Ini gue sebenernya bingung sih mau semuanya atau enggak Karena kalo misalnya semuanya gue takutnya kepedesan Gimana teman-teman semuanya atau tidak? Semua Semua Gue disiksa Terus sama kecap asin Wow Karena gue takutnya keasinan Jadi gue masukin kecap asinnya dikit aja Hmm harum banget Sumpah harumnya kayak makanan Cina Kayak apa? Gue bingung ya, jujur deskripsinya gue bingung Dia kayak ada asem Tapi ada pedas tapi kayak gurih Dari tekstur bihunnya Menurut gue sih gak terlalu Gak terlalu lembek sih Dia kayak masih kenyal-kenyal gitu Kan kadang ada Kalo yang instan itu Kelamaan bisa kayak hancur gitu gak sih ya kan? Atau gak kelembekan Tapi gue gak tau sih ini karena Bihun makanya gak Makanya gak hancur atau gimana Tapi setelah yang gue liat sih dia gak gitu hancur Jadi pada intinya adalah Makanan ini buat lidah gue mati rasa Yang kedua Gurih pake banget Yang ketiga Gak ada rasa asem-asem tapi masih nyambung Amal-amalanya Nah Daripada lidah gue makin mati rasa Sebenernya kita langsung ke next Oke? Oke jadi ini adalah makanannya kedua Ini semacam Kayaknya semacam Kayak ramyun Ramen I don't know Nah kalo yang ini tuh agak sedikit berbeda dari yang tadi Kalo yang tadi kan Bihun beneran Nah kalo ini lebih kayak kemi Nah seperti biasa ini ada Micin Micin Nah ini juga berbeda yang tadi Ini kurang lengkap Oh wow Ini udah digabung guys Jadi ini micin sama Micin sama sayur keringnya udah digabung gitu loh Dia di dalamnya Tuh Terus kita cabainya semua lagi Karena gue penasaran masih Kita coba Oh guys Ini malak lagi guys Malak lagi Hehehe Nah tapi dari teksturnya aja Ini lebih cair daripada yang tadi Nah jadi ini sebenernya belum matang sih Jadi kita tunggu bentar lagi aja ya Kayak nunggunya Gue udah pasang timer 2,5 menit lagi Nah sambil menunggu Kita cobain ini gimana guys Ya kan jadi sambil menyelam minum air Nah ini itu namanya apa ya Something something bean curd Spicy bean curd Jadi kayak kulit tahu gitu katanya Kalian lihat ini sekilas kayak Apa kayak kentang cabe Tau gak sih yang kayak kirpik kentang gitu Tapi jangan sedih ini lembek guys Tuh Mari kita coba Gak gak Gue bingung deh Ini feeling gue ya Kayaknya mereka tuh bikin bumi di satu perusahaan deh Sama semua rasanya Mau gue kasih tau lagi rasanya apa Ada asemnya Ada gurinya Tapi gak bikin Gak bikin lidah gue mati rasa Dan ini enak Awal-awal lo makan ini rasanya aneh banget Setelah gue makan berkali-kali Enak guys Nah oke Kita langsung aja Dan feeling gue kayaknya ini Gak kayak yang pertama Kalau yang pertama tuh Bihunya kayak Kayaknya gue tadi aja masih nyomot-nyomot dikit Pas break aja masih enak Tapi setelah gue lihat dari tekstur mie-nya Ini awalnya aja udah kayak Agak kelembekan gitu loh Ya kan Kita langsung coba Pertama ini enak Yang kedua Ternyata mie-nya gak kelembekan Mie-nya enak banget Yang ketiga Enggak terlalu bikin lidah gue mati rasa Tapi ini udah mulai mau mati rasa Tapi gak terlalu Yang keempat Ini ada agak asin-asinnya Kalau yang tadi tuh cuma kayak asem Sama agak pedas Sama ya nano-nano sama gurih Tapi kalau ini tuh lebih kayak ada asin Terus gurih Jadi menurut gue Kalau dibandingin sama itu Ini kan kayak sejenis gitu kan Gue lebih prefer ini Dan kayaknya juga kalian akan lebih suka ini juga Ini jauh lebih enak daripada itu Terus ini adalah hot pot Self heating Pokoknya hot pot mandiri Nah ini tapi gue udah baca Ada petunjuknya juga disini Baca baik-baik petunjuk sebelum menyajikan Hot pot anda akan menjadi gagal Jika tidak mengikuti alur penyajian ini Tunggu ya Buka lapisan penutup Dan masukkan semua bahan Kedalam mangkuk putih yang tersedia Wow guys Ada ininya juga Jadi ini Ini apa guys Ini apa Ini mie-nya itu Ini mie-nya ya Ini kayaknya mie-nya Terus ini gue gak tau apa Ini kayaknya feeling gue sih bumbunya Ini sosisnya ada dua Kembali lagi Angel tidak tau ini apa Oh ini kayaknya jamur deh Atau telur Kayaknya ini telur deh Nah ini bumbunya guys Kalau ini bumbu ini apa dong Yah tersalah Terus ini juga apa Enggak gak tolong Ini mohon sih bantuannya sih Buka lapisan penutup Udah kan Masukkan semua bahan Kedalam putih yang tersedia Semua bahan Kayaknya ya Lobak Terus ini jamur kuping Ini ada siwit Ini gue gak tau ini apa Kayaknya kentang Mungkin Terus yang terakhir ini Nah sudah Tambahkan air secara perlahan Sampai batas garis Lepaskan kantong plastik dari paket pemanas Dan letakkan paket pemanas tersebut Di mangkok hitam bawah Ya kan Tambahkan air biasa Dari dua per tiga Ya kan kayak kebanyakan air Guys Gimana ini guys Ada Ini gak mangkok Jadi ini lagi sambil masak Nah masaknya itu Katanya sih harus nunggu 15 menit Jadi kalau kalian denger Ada soal Nah itu dari Si hot pot ini lagi masak Nah sambil nunggu Gue bakalan cobain ini Sepertinya udah gue bilang dari awal Milk tea punya Cina punya milk tea tuh enak Yang instannya juga tetep enak gitu loh Jadi maka kita coba Oke kembali lagi Angel gak tau Cara nyeduhnya gimana Ya seperti biasa ini gue tau nih Kalo minuman naica Naica apa Milk tea-milk tea Cina tuh Memang biasanya kasih sedotan begini Terus ini ada tehnya Tehnya kayak teh seduh gitu Kayak teh seduh biasa Terus gue gak tau ini apa Ini kayaknya bubuknya deh Bubuk susunya ya Ya ini bubuk susunya Terus ini Ini boba nya Boba Sama ini Brown sugar nya Oke ini Udah di seduh tehnya Terus juga udah kita udah nunggu 2 menit Jadi sekarang mau masukin Susu bubuknya Hmm Wangi banget Dari wanginya sih ini manis Terus dapet sedotannya juga Gue bakalan aduk pake Wow Gue bakalan aduk pake ini Terus abis itu langsung masukin Mokam bubuknya masih gini guys Masih bentuk gini tuh Masih kasih gue cobain kali ya Hancur Tapi enak manis Kayak permen Kita buka Oke jadi langsung aja Kita cobain Karena gue udah penasaran Dan ini by the way panas sih Tapi gak lama kita coba ya Rasanya manis Terus kayak rasa susu Kayak rasa susu apa ya Kayak susu kental manis juga bukan Cuman rasanya manis doang Saya yang gue tau Coba nih boba nya udah mateng tuh Coba ya Pas di mulut berasa teh Tapi dikit banget berasanya Kayak cuman Asal doang Ini satunya 45 ribuan Lebih worth Di counter Karena Pertama lu gak usah ribet Ngeduh-nyeduh tehnya Yang kedua Bobanya lebih empuk Lebih jelas Lebih kayak boba Yang ketiga Lu bisa atur kemanisannya Karena ini kemanisan banget Yang keempat Itu beneran kayak milk tea Kayak ada rasa pahit-pahit tehnya Tapi ada manis-manis susunya Kalau ini full susu Jadi gue kayak minum susu vanilla Overall Tidak sesuai ekspektasi Karena Yang gue tau Naicha Apa milk tea-milk tea Cina tuh Enak-enak Oke jadi ini makanan yang hot pot tadi Yang sudah kita coba Dia sudah matang Sudah 15 menit Aduh panas coy Apa tuh Dan kita akan membuka ini Ada apa Ini bumbunya masih nih Tapi overall Dia matang guys Nah langsung aja gue cobain kuahnya dulu Dan kebiasaan makanan Cina Ya seperti biasa Dia tutup kayak banyak banget minyaknya Jadi kadang tuh Jadi kadang tuh kalo gak cocok bisa bikin Paket tenggorokan tau gak Asin banget Sumpah Dan gak ada peder sama sekali Asin doang Sumpah Sumpah ini rasin banget Kayak abis ini gue marah-marah deh Darat tinggi Nah langsung aja kita cobain Yang pertama gue mau cobain adalah Gue suka jamur kuping Selaya ke jamur kuping pada umumnya Garing Dan seperti biasa Ini lebih kayak Justru kalo di jamur kupingnya Kayak gue baru merasa kayak ada pedes-pedes sedikit Tapi gue gak tau kenapa Tapi kan ini soalnya pedesnya pedes malah ya Dan dari baunya juga sama kayak mie instan yang tadi Kayak bau-bau malah gitu Cuma dia gak bikin Gak bikin lidah gue mati rasa sama sekali sampai sekarang Oke Nextnya adalah Ini kayak semacam kue teow gitu katanya Tapi gue gak tau ini apa Langsung aja kita cobain ya Kue teow enak banget Rasa dari si kuahnya ini Kan kalo gue makan langsung kuahnya Kan jadinya keasinan Tapi dia nyerep ke si kue teow ini Rasa dari si kuahnya Jadi kayak agak pedes Terus agak asin Terus agak gurih Tapi tetep masih gak Gue belum nemuin Titik dimana ini kayak pedes malah gitu loh Jadi kesimpulan gue Gue paling suka sama kue teow nya Karena apa? Dia menetralkan rasa dari bumbu-bumbunya Overall Kalo isinya memang kue teow nya doang Menurut gue lebih worth it Dibandingin dia banyak isinya Sisanya absurd banget Rasanya ida Gak ada rasa Kalo engga Amis kayak gini Kayak sosisnya Sosisnya gak ada rasa hot potnya Tapi Yang ada rasanya pengawetnya Terus kalo telurnya Gue gak ngerti itu telur rasa apa Amis banget pokoknya Gue paling benci sama telur nya Ini gak worth it Sama sekali Harganya berapa? 135 ribu Mendingan lo makan saburi Oke guys sekian dulu Dari mukbang ambiari kita hari ini Yang penuh masalah dan cobaan Karena kita gak tau itu Bahasanya gimana Nah jadi next gue Bakalan ada Ada lagi Buat next episode Jadi kayaknya Makanannya membuat Kita semua kaget Atau gue doang yang kaget Karena gue lebay gue juga gak tau Tapi yang jelas kita ada next video Dan Tapi gak tau nih Abis video yang selanjutnya Akan ada lagi atau engga Semua itu tergantung kalian Respon kalian Gimana terhadap video ini Mau gak sih gue bikin video Kayak mukbang ambiari Kayak gini lagi Oke Jadi langsung aja kesimpulannya Mana yang paling worth Mana yang engga Jadi menurut gue yang paling gak worth Adalah yang hot pot tadi Yang terakhir Karena gue gak tau Apakah menurut gue yang terlalu lebay Atau gue gak ngerti Tapi menurut gue sisanya itu Selain kue tiaunya itu Amis semua Kalau gak kebanyakan pengawet Kalau gak gak ada rasa Nah karena dengan harga 130 ribu Jadi kayak gak worth aja sih menurut gue Nah yang paling worth menurut gue adalah Tadi yang dimasak di mangkuk Karena yang pertama gue suka tekstur mie nya Yang kedua Dia gak terlalu bikin lidah gue mati rasa Yang ketiga Dia gak gitu pedas Tapi masih enak Ada asin Ada gurih Ada asam Daripada yang bihun yang tadi Oke deh Sekian aja dari review-reviewan gue hari ini See you di next episode